Kepetulian Partai Perindo kepada warga tak mampu dan kebersihan terus dibuktikan dengan aksi nyata di berbagai daerah. Di Yogyakarta, Rescue Perindo melakukan fogging gratis. Sedangkan di Bekasi, Kartini Perindo membagikan 300 paket beras kepada warga prasejahtera. Partai Persatuan Indonesia terus berkomitmen untuk selalu hadir di tengah masyarakat melalui berbagai macam program. Mulai dari program kesejahteraan sosial dan berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan melakukan fogging untuk memberantas nyamuk demam berdarah. Di Gunung Kidul, Yogyakarta, Rescue Perindo DPW Yogyakarta menggelar aksi fogging atau pengasapan di Desa Jeruk Wudel, Kecamatan Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Dengan fogging gratis diharapkan dapat menekan kasus penyakit demam berdarah di wilayah warga. Total terdapat 103 kepala keluarga yang mendapatkan pengasapan gratis dari Partai Perindo. Yang jelas permintaan dari warga, terus ada yang terkena dibu juga, makanya kita tindus ke Yogyakarta, Perindo, kita langsung terjun ke lapangan. Tingkatkanlah terus rasa kesatuan dan persatuan sehingga dari Perindo sampai ke akar rumput masyarakat yang ada di seluruh pelosok tanah air, khususnya di Indonesia. Selain itu, Partai Perindo juga menunjukkan kepeduliannya terhadap warga kurang mampu. Kartini Perindo Kota Bekasi menggelar kegiatan bakti sosial dengan membagikan 300 paket beras kepada warga yang membutuhkan. Kartini Perindo Baksos membagikan beras, sejumlah 300 kantong. Alhamdulillah sambutan dari masyarakat cukup antusias, sangat bersyukur, senang sekali. Dan ini merupakan wujud kepedulian dari Partai Perindo kepada masyarakat di tengah melonjaknya kebutuhan harta pokok. Partai Perindo berkomitmen untuk terus melayani seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat kecil, sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Tim Liputan MNC Media melaporkan.